Intro Yo lo semua, balik lagi bersama gue di channel Infigrate Project Dan ya, sesuai judul video ini, gue mau ngebahas Tan Moshi atau Tan Tewa Moshindeiru Salah satu anime summer yang menarik banget buat diikuti Disini, gue mau ngasih impresi awal dari gue sekaligus ngebahas sedikit spoiler untuk cerita ke depan Dan gak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung masuk ke pembahasannya Tan Tewa Moshindeiru, merupakan anime yang diproduksi oleh studio Engie Yang memiliki genre, misteri, drama, komedi, dan romansa Tan Moshi episode 1 sudah dirilis dengan durasi 46 menit Durasi yang panjang dan kompleks, dan ini adalah awalan yang cukup menjanjikan Episode 1 ini mengambil cerita dari legnovel volume 2, dan sedikit dari volume 1 Dimana, itu merupakan cerita flashback tentang Siesta dan Kimizuka Kita bisa melihat Kimizuka yang merupakan magnet masalah yang bertemu dengan Siesta, yaitu seorang detektif yang hebat Mereka berdua pun akhirnya bekerjasama menyelesaikan berbagai kasus Dengan Kimizuka sebagai asisten dari Siesta Episode 1 mengambil cerita flashback dari volume 2 sebagai prologue Dan ini merupakan keputusan yang sangat bagus menurut gue Ini akan membuat penonton anime tidak bingung nantinya Saat melihat Kimizuka memiliki kesetiaan yang kuat kepada Siesta Walaupun Siesta sudah mati Dibangunnya ke misteri di awal adalah sebuah langkah yang sangat tepat Supaya kita sebagai penonton, tidak salah mengira sosok heroine utama di serial ini Selain penyajian awal cerita yang sangat bagus Tan Mosi juga memukau di bagian grafis Grafis yang disajikan terlihat sangat jernih Terutama pada visual karakter Bahkan untuk bagian action juga terlihat sangat smooth Dan juga memanjakan mata Walaupun adegan tersebut hanya berisi kurang dari 1 menit Bagian pewarnaan juga lumayan Dimana pewarnaan di Tan Mosi dibuat tidak mencolok Ini tentunya mendukung salah satu tema yang diangkat Yaitu misteri Untuk penggambaran karakter juga cukup baik sejauh ini Karakter Kimizuka memang terkesan agak kaku dan datar Terutama pengisi suaranya Tapi itu udah lumayan Dan untuk karakter Siesta Gua rasa gak banyak yang bisa dikomentarin Karakter Siesta sudah sangat bagus Dan juga sesuai Karakter Siesta sudah dibuat dengan menarik Dan mampu membuat kita menaruh perhatian pada dirinya Sebagai main heroine disini Jadi overall Ini adalah sebuah awal yang sangat menjanjikan Nantinya kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan Kimizuka setelah Siesta mati Karena dia adalah magnet masalah Kimizuka akan terus menghadapi berbagai kasus Dan kita akan disuguhkan banyak kasus menarik yang masih berhubungan dengan kematian Siesta Lalu pertanyaannya Apakah Siesta beneran sudah mati? Habis ini akan gua jelasin Gua akan berbagi sedikit spoiler untuk cerita ke depan Seputar kasus yang akan dihadapi Kimizuka Dan juga tentang kematian Siesta Buat kalian yang gak mau kena spoiler Silahkan stop sampai disini Karena apa yang akan gua bahas selanjutnya Penuh dengan spoiler Kalau kalian masih pengen lanjut Silahkan tanggung sendiri resikonya Jadi Setelah kepergian dari Siesta Kimizuka nantinya akan bertemu dengan gadis cantik Yang bernama Nagisa Nagisa ini punya penyakit jantung dari kecil Dan dia pun mendapatkan transplantasi jantung oleh pendonor yang cocok Nah nantinya Nagisa akan meminta pertolongan dari Kimizuka Untuk mencari identitas dari pendonor jantung tersebut Kemudian Tentang Siesta Apakah dia beneran sudah mati? Jawabannya adalah tidak Akan gua jelasin secara singkat Satu tahun sebelum kematiannya Siesta sempat bertarung habis-habisan Melawan Nagisa Yang menggunakan kepribadian alter ego Simpelnya Itu adalah kepribadian liar dan gelap Yang sulit untuk ditekan Siesta sendiri bertarung habis-habisan Untuk menyelamatkan Nagisa Dan dia terpaksa mendonorkan jantung miliknya Untuk Nagisa Supaya kepribadian alter ego Nagisa Bisa ditekan Siesta yang sudah tidak memiliki jantung Dianggap sudah mati Namun tubuhnya Masih diawetkan Dengan pembekuan di sebuah fasilitas penelitian Jadi intinya Siesta hanya mati untuk sementara Dan nantinya Masih dapat dihidupkan kembali Yah kurang lebih begitulah Sedikit spoiler yang bisa gue bagiin disini Tentunya Cerita kedepannya bakal jadi lebih seru Dan tidak boleh kita lewatkan Kita akan melihat Kimizuka Yang menghadapi banyak kasus Dan juga kesetiaan yang dia miliki Kepada Siesta Dan yah Mungkin itu aja yang bisa gue bahas Di video kali ini Jangan lupa buat like Kalau kalian suka dengan video ini Dan juga subscribe Buat info dan pembahasan menarik lainnya Itu aja dari gue Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton